2015 itu perwakilan anak-anak di Indonesia sudah membuat kapsul waktu yang akan dibuka tahun 2085. Dan kita semua menjadi aktor mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Nah, apa sih impiannya? Yang pertama SDM-nya itu mengungguli kecerdasan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian masyarakatnya juga menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan beretika. Infrastrukturnya merata. Masyarakat dan aparatur pemerintah bebas korupsi. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh. Serta menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kalau dihitung dari sekarang, ini berapa tahun lagi Pak Ivan? Nanti anak cucu kita akan membuktikan kerja keras kita hari ini. Terutama khususnya dalam membangun skill-skill. Karena di sini sudah dibilang bahwa SDM Indonesia, mimpi kita bersama ini, ingin mengungguli kecerdasan bangsa-bangsa lain. Jadi mau tidak mau, kita harus sering nyuntip apa yang terjadi di negara lain. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Tanpa meninggalkan karakteristik jati diri kita sebagai orang Indonesia. Nah ini ya. Yang kedua, arahnya sekarang di era global ini sudah sedikit pengaruh pemerintah. Pemerintah itu tidak setiring lagi. Sehingga heaviness itu banyak tergantung dari pihak swasta atau bapak dan ibu. Seperti bapak dan ibu. Gimana kita ini produk barunya lebih beragam. Kelompok-kelompok masyarakat lebih kuat dan melahirkan beragam skill-skill yang baru. Ini suka tidak suka harus ikhlas diterima. Memang kondisinya sekarang seperti ini. Arah perubahannya seperti ini. Dan kita tahu ya, lagi rame itu apa? Chat GPT. Sampai perguruan tinggi saja mengeluarkan regulasi. Kalau ngasih tugas, no chat GPT. Nah nanti tahun depan ada apa lagi. Nah situasinya bagaimana sekarang? Literasi digital belum rata. Tetapi ya teknologi-teknologi digital sudah meresek masuk. Ini menjadi poin dan tantangan. Bagi kita semua bagaimana mengisi ruang-ruang kosong di masyarakat. Bagaimana gadget yang dalam genggaman ini tidak hanya isinya Lazada, Tokopedia. Tetapi juga berisi misalnya informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Skill-skill baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah kalau saya lihat TikTok di negeri Cina itu kan isinya edukasi ya. Benerin keselamatan gempa, benerin baju robek, ngelem pipa bocor gitu ya. TikToknya itu gitu ya. Jarang sekali saya temukan TikTok di Cina itu isinya joget-jogetan gitu ya. Joget-joget. Nah bagaimana kita mengisi ruang-ruang kosong seperti itu. Bahkan mungkin nanti ke depan harus ada LSP digital, LSP virtual, LSP yang tidak ada kantor. Yang asesornya bisa mencari evidence sendiri dari arsip digital gitu ya. Mungkin ke depannya ini. Kemudian masyarakat ini karena banyak informasi dia memerlukan rujukan. Kalau kita tidak memberikan rujukan, tidak sosialisasi, tidak menggunakan elektronik, tidak sosialisasi ya akan ketinggalan. Masyarakat akan mencari rujukan sendiri gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ini mau tidak mau harus memenuhi harapan masyarakat gitu. Ya karena tidak terlepas nih klien-klien kita itu baik tenaga kerja maupun calon tenaga kerja. Nah khusus untuk employability skill sebenarnya ini harus sudah dimulai sejak dari rumah. Jadi kalau pembentukannya baru di tempat kerja agak sulit. Saya tidak akan lagi menerangkan apa itu employability skill. Itu sudah kami terangkan di beberapa saat yang lalu ya. Nanti kalau yang belum nanti bisa berkontak saja nanti saya berikan materinya. Nah buka ini istilah yang umum yang semuanya juga sudah tahu semua. Namun yang harus kita antisipasi sekarang ini adalah teknologi yang merubah cara hidup masyarakat. Jadi teknologi ini akan menjadi skill umum. Maka kita perlu mengarahkan penggunaannya ke arah-arah yang produktif. Data adalah segalanya ya. Good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Ini penting gitu. Nah kemudian perlambatan arus ekonomi karena sistem online. Kita sudah mendengar ya mungkin Pak Ivan lebih tahu ya gimana dunia retail sekarang ya. Bertransformasi tidak hanya dalam toko fisik tetapi juga toko-toko online gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha tas mewah itu sudah membawa tas-tasnya ke rumah pembeli ya. Untuk memilih gitu. Luar biasa. Nah kemudian, nah ini juga saya diajarin Pak Surono kemarin ya. Mengirimkan buku, buku flower itu ya. Bahwa employability skill sekarang yang dituntut itu sudah serba ramah lingkungan. Harus ramah lingkungan. Nah ini sangat berat apalagi Indonesia sudah menyepakati ya. Di 2030 bahkan. Nah apa yang terjadi di sektor ekonomi di 2030 nanti akan ada banyak pekerjaan baru. Bagaimana dengan standar kita? Bagaimana dengan skema kita? Itu ya, are we ready to serve them, to give them recognition of skill, recognition of ability-nya dengan skill-skill baru ini. Nah kemudian sekarang ini terjadi unlearn yang banyak. Hal-hal itu ada yang tidak perlu lagi dipelajari ya. Re-learn ya juga. Re-skilling, up-skilling dan bahkan penggabungan kualifikasi. Maka ke depan bagaimana kita harus bisa menyajikan skema terintegrasi. Karena contoh gitu ya, misalnya di dunia perhotelan itu sekarang sudah boleh mengambil sertifikasi restoran manajemen dengan kitchen misalnya gitu. Sehingga pemberi kerja ini tidak membeli skill yang sangat sempit gitu. Kedepan mungkin bukan ke depan nih. Saat ini harus bisa kita kembangkan skema sertifikasi terintegrasi multi-skill. Jadi antar LSP harus dirumpunkan menurut saya sehingga bisa menyajikan sertifikasi bersama-sama ya. Misalnya sertifikasi bidang psikologi dengan MSDM, why not saling mengembangkan skema ya. Bahkan jangan diirit, ujinya jangan cuma satu unit, dua unit, tapi harus banyak. Gunakanlah asesmen mandiri itu secara sungguh-sungguh. Apabila mereka memang menyatakan belum kompeten di self-assessment-nya, sarankan untuk berlatih dulu, lalu undang kembali ke LSP. Begitu.